Jadi Bapak Ibu ke depannya akan memimpin tim-tim yang sangat luar biasa. Dulu saya ngawalin, saya ngawali itu prospek satu-satu, home prospek dua orang, tiga orang. Ke Pak Pahino saya pun hadir home prospek waktu itu. Kemudian mengisi grupnya Pak Sri Adi pertama di Mbun Pagi home prospek, terjadi closing. Lama-lama saya mainnya sekarang di BOP terus. Setelah BOP naik, next level, grand BOP. Bapak Ibu harus menciptakan seperti ini. Siap gak kira-kira nih? Awalnya prospek untuk ciptakan tim, setelah punya tim bangun, setelah home prospeknya banyak ciptakan, setelah BOPnya banyak ciptakan, tanggal 26 kita grand BOP itu solo raya. Solo raya. Next, kita programkan mungkin 6 bulan ke depan. Wonogiri grand BOP, Karanganyar grand BOP, Pacitan grand BOP, Ponorogo grand BOP. Itu Bapak Ibu sudah jutaan setiap hari insya Allah. Betul. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul membangun bisnis ini dengan cara on system. Bukan asal-asalan. Karena ketika sudah on system, itu tidak terbendung lagi Bapak Ibu. Yakin? Saya kemarin 2 minggu, hampir 3 minggu di Tangerang, gak aktivitas mengerjakan PT Bisa. Setiap hari sama anak sama istri, bingung gitu. Ini duit sudah buat jalan-jalan. Habis di ATM. Eh besok masuk lagi Bapak Ibu. Padahal saya gak ngapa-ngapain gitu. Besok saya ajak belanja lagi. Kebetulan anak saya ulang tahun. Ayolah. Renang apa. Saya habisin itu di ATM. Eh besoknya masuk lagi Bapak Ibu. Masya Allah. Saya gak bisa nolak. Jadi bingung gitu. Masya Allah. Saya sampai betul-betul gak bisa nolak. Bingung saya ini. Saya ngumpet gitu ya. Saya ngumpet misalnya. Atau saya telpon lah. PT Bisa saya lagi liburan. Jangan dibayar gitu. Maaf Pak itu sistem. Bapak tetap harus terima uangnya. Kan bingung saya Bapak Ibu. Nah. Itu setelah setahun 2 bulan berjuang. Setahun 2 bulan berdarah. Berdarah di lapangan. Hasilnya saya nikmati hari ini. Ya. Teman-teman bangun tidur. Absen berangkat kerja. Saya bangun tidur. Sudah gajian. Dan ini saya bangun. Setahun 2 bulan. Berdarah-darah membangun ini. Ya. Ketika Bapak Ibu siap membangun jenis pertemuan. Terjadi di grup Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah. Pasti mengalir setiap hari komisinya. Kalau setiap hari komisinya belum mengalir. Berarti ini belum ada di grup Anda. Betul atau tidak? Betul. Maka sekarang fokusnya berbeda dengan konvensional dan profesional. Kalau yang konvensional fokus terhadap omset. Tapi kalau yang namanya profesional networker, fokusnya terhadap duplikasi. Bisa dipahami? Ya. Coba kita katakan bareng-bareng, bersama-sama. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Saya siap membangun on-system. Membangun on-system. Di seluruh tim saya. Di seluruh tim saya. Ya. Jadi ketika Anda siap membangun sistem, pertemuan demi pertemuan, ini tak terbendung lagi. Sekarang sudah dirasakan. Pak Sri Adi juga sudah sering posting di grup. Foto. Jalan-jalan. Makan. Makan-makan. Gajian. Lah. Kerjaan enaknya kok enggak enak itu loh. Tapi berdarah-darahnya Pak Sri Adi pun saya tahu. Sampai harus tidur di pinggir jalan kelelahan di tengah malam. Betul Pak Sri Adi? Betul. Kira-kira berjuang atau tidak? Berjuang. Dua hari yang lalu saya dengan Ibu Kiki, prospek di rumah sakit RS Pau Yogyakarta. Closing delapan paket. Alhamdulillah. Sampai saya kelelahan di tengah jalan. Saya, Mbak Kiki, saya ngantuk tidur sebentar ya. Ya enggak apa-apa. Belok sebentar di pom bensin. Alhamdulillah niatnya sepuluh menit. Jam lima baru bangun. Saking lelahnya. Tapi ketika kita sudah tumpah ruah dan larut, Bapak Ibu. Lelah itu tidak terasa. Capek itu tidak terasa. Tapi kita malah happy. Itu saya sudah rasakan. Anda yang membangun bisnis konvensional. Capek dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tapi Anda tidak merasa capek. Berarti Anda sudah tumpah ruah dan larut. Orang-orang yang sukses di bisnis kuliner. Hobinya apa kira-kira? Masak. Dia kerjakan dari pagi sampai malam tiap hari. Itu padahal kalau menurut kita itu pasti capek sekali. Betul enggak? Tapi karena dia menikmati pekerjaannya. Dia tidak merasa lelah. Orang yang profesional sebagai pemain bola. Latihannya itu keliling sepuluh lapangan setiap hari. Betul enggak? Capek enggak kira-kira? Capek sekali. Tapi ketika dia sudah menikmati profesinya. Dia menikmati, dia enjoy. Malah kalau enggak lari itu kayak ada yang kurang gitu. Bener enggak? Sama. Anda kerjakan PT Bisa. Pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Itu orang menilai pasti capek sekali. Tapi ketika Anda menikmati prosesnya, ini sangat menyenangkan sekali. Kerjaannya cuma jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, makan-makan, foto-foto, gajian. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Jadi seandainya capek, capeknya di mana gitu. Capek Pak jalan-jalan enggak? Jadikan itu hobi. Capek Pak. Capek Pak kesana kemari. Jadikan itu sebagai hobi. Kita silaturahmi, insya Allah banyak rejeki. Betul Bapak Ibu? Oke next. Jadi pertemuan pertama, kembali lagi, maaf. Pertemuan yang pertama adalah pertemuan apa? Tujuannya adalah omset. Tujuannya mencari omset dan mencari member baru. Setelah Bapak Ibu punya member baru, maka juga harus ada pertemuan pembelajaran. Kalau tidak ada pertemuan pembelajaran, Bapak Ibu ibarat hanya menanam, 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 menanam. Tapi tidak dirawat, akhirnya mati, 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 mati. Setuju? Pak, member saya ada 50. Yang aktif berapa? Enggak ada. Ada yang kayak gitu Pak. Pak, saya punya member 15. Yang ini, di sini, yang ini. Yang aktif berapa? Enggak ada. Nah, berarti dia ibarat tanaman kurang pupuk, kurang air. Betul? Anda kan pengennya begitu nanam langsung berbuah. Bener gak? Mana ada, Bapak Ibu. Mana ada. Nanam, ya harus dirawat dulu diopeni. Ada rumput kita cabut. Untuk subur kita tambahin pupuk, tambahin air. Kalau Bapak Ibu sudah punya downline, tapi tidak ada pertemuan pembelajaran, ini seperti tanaman tanpa dirawat. Tidak akan berbuah, maksimal. Kalaupun ada yang berbuah, ya tidak akan maksimal, Bapak Ibu. Pembelajaran yang pertama adalah one-on-one. One-on-one artinya apa? Satu lawan satu. Saya sering ngobrol sama Pak Ketut, empat mata. Satu lawan satu. Saya koreksi, Pak ini begini, ini. Enak Pak, one-on-one. Saya ngobrol sama Bu Ami, empat mata. Atau by phone. Kondisi jaringan begini, Pak. Jadi ada pembelajaran one-on-one. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai Bapak Ibu sibuk nelponin crossline. Jangan sampai Bapak Ibu sibuk chatting sama crossline. Downline-nya kapan ditelepon? Downline-nya kapan diurusin? Betul atau tidak? Jadi ketika Bapak Ibu ingin jaringannya on, maka harus ada yang terjadi pembelajaran one-on-one, home sharing, training, konsolidasi. Nah hari ini kita sudah lakukan. One-on-one, ajak ngobrol. Biasanya member ketika sudah bergabung, belum aktif. Halo? Hai. Biasanya kalau sudah punya member, belum langsung aktif. Ada yang aktifnya itu setelah lima bulan. Ada yang aktifnya setelah enam bulan. Bahkan ada yang aktifnya setelah satu tahun. Bagaimana cara mengaktifkan member? Nah ini perlu ilmu Bapak Ibu. Halo? Membernya banyak tapi tidak ada yang jalan. Karena belum dijalankan, belum di-onkan. Bagaimana caranya mengaktifkan member? Yaitu dengan dialog. Dari hati ke hati. Apa sih tujuan kamu di PT Bisa? Oke, terima kasih Pak Srihati. Tepuk tangan buat beliau. Contoh ada Bu Warni. Join 3 bulan, 4 bulan ya Bu ya? Belum aktif. Maksudnya gabung terus gak langsung aktif gitu. Satu bulan? Dua bulan? Satu bulan. Gabung gak langsung aktif. Kenapa belum aktif? Karena belum paham. Karena belum mengerti. Mungkin juga belum tergerak hatinya. Nah bagaimana menggerakkan hatinya supaya dia jalan? Perlu ada yang namanya sharing one on. Kalau one on one gak mampu, ajak ketemu dengan leadernya. Nanti biar leadernya yang mengarahkan. Ketika dia sudah ketemu hot buttonnya Pak, kenapa sih harus menjalankan PT Bisa? Karena saya harus bayar hutang. Anak saya mau kuliah, saya gak ada dana. Mungkin karena saya juga sudah mendesak. Ini kontrakan rumah, udah mau habis, saya butuh uang besar. Nah ketika dia sudah punya hot button, baru kita buka bahwa di sini potensi. Bapak Ibu kerjakan sebulan serius, bisa dapat bonus yang lebih dari itu. Ketika sudah terbuka, klik. Percaya sama saya, dia akan lari buanter luar biasa di atas rata-rata karena dia sudah memahami dan sudah mengerti bahwa potensi bisnis ini luar biasa. Ketika Bapak Ibu punya downline tapi belum aktif, berarti dia belum paham, belum mengerti. Yang harus dilakukan adalah temui dia, follow up lagi. Jangan sampai ketika Anda sudah ber... Apa merospek dia, Pak? Pak Kentut prospek ke ujung gunung, dikejar sana. Panas, hujan, tengah malam dikejar. Setelah gabung dicuekin aja. Nah itu kesalahan siapa? Kalau dia hanya gak aktif. Salah siapa kira-kira? Salah kita. Kenapa sudah dikejar jauh-jauh, begitu gabung tidak di-onkan? Itu salah kita. Perlu yang namanya komunikasi. Nah kemarin ada member saya namanya Pak Nugroho, yang sekitar dua hari lalu saya di Hotel Post-In, mungkin teman-teman di WA baca ya. Pak Nugroho itu join kurang lebih sudah lima bulan. Begitu join dia gak langsung aktif, Bapak Ibu. Ada masalah gak kira-kira? Kok udah gabung kok gak aktif? Nah berarti ada masalah. Saya ingat salah satu filosofi waktu itu, kalau kita mau mendorong kambing ke kandang, jangan didorong Pak, dia akan mundur lagi begini. Caranya gimana? Tarik buntutnya dia lari sendiri Pak. Maksudnya adalah, temukan hot button-nya, ketika dia sudah kena hot button-nya dia akan lari sendiri. Nah saya sengaja, Mas Nugroho saya di Hotel Post-In, tolong datang ke sini. Alhamdulillah dia bisa menyempatkan diri, padahal join lima bulan gak aktif. Begitu dia ketemu dengan saya, saya di dialog lagi, saya diskusi lagi. Mas itu tenan opora tojane. Ya tenan toh mas. Masa gak ngikuti di grup perkembangan seperti itu. Boleh gak saya melihat bonusnya Mas Rifai? Wah ini orang gak yakin sama saya. Oke, saya bukain ya. Stret, saya bukain. Siapa lagi mas yang dapat bonus? Istri saya juga dapat. Boleh gak? Boleh. Saya bukain lagi istri saya punya. Wah lumayan ya mas ya, 30 jutaan ya mas ya. Ya lumayan. Coba Mas Nugroho, waktu itu kan jualan telur sampai hari ini. Untuk dapat keuntungan 30 juta sebulan, kira-kira harus jual berapa peti. Saya bilang gitu. Harus jual berapa peti. Akhirnya, yaudah mas. Apa yang harus saya lakukan? Temukan 10 orang sama saya. Saya yang prospek, Mas Nugroho duduk diam perhatikan. Akhirnya dia undang Pak Anton. Pak Anton datang, di hotel post-in, saya yang prospek. Selesai, Alhamdulillah kemarin sudah transfer join. Dan langsung qualified. Hanya dalam 2 hari saja. Sampai kualifikasi. Dan itu, ya saya bocorin sedikit, itu adalah grup kelima saya. Luar biasa gak kira-kira? Kita bangun 2 grup pak, potensinya 50 juta sebulan. Betul? Bangun 3 grup, potensinya 100 juta sebulan. Bangun 4 grup, potensinya 200 juta sebulan. Bangun 5 grup, potensinya 250 juta sebulan. Enak sekali. Nanti saya akan coret-coret, biar Bapak Ibu paham semuanya. Jadi kita juga jangan asal semangat, tapi ngawur. Karena kalau Bapak Ibu asal semangat, tapi gak punya arah, seperti banteng ngamuk nantinya. Oh, suruduk seruduk saja. Salah benar suruduk saja. Itu juga tidak tepat. Jadi ketika Anda sudah memutuskan sukses di PT Bisa, dan menjadi leader yang profesional, maka Bapak Ibu juga harus, memiliki sebuah profesionalisme. Siap Bapak Ibu? Siap. Pertemuan omset harus ada, pertemuan pembelajaran harus ada. Pertemuan pembelajaran yang pertama apa? One on one. Coba nanti setelah pulang dari training, telepon lagi membernya. Bro, apa kabar? Wah, aku tadi ikut pelatihan, materinya bagus sekali. Boleh gak minta waktunya? Kita ngopi, saya mau ngobrol. Nah, gunakan kesempatan itu untuk teorinya adalah teori kupas bawang. Teori apa? Nah, ini ilmu juga. Kupas bawang itu atau kupas pisang, kita kupas sampai ketemu intinya. Sampai ketemu buahnya. Makan pisang kalau gak dikupas ya kebangetan, Bapak Ibu. Jadi kupas dulu satu persatu. Jadi kita dialog. Apa sih tujuanmu ikut PT Bisa? Aku tuh pengen sukses loh mas, tapi kok ya uang elmen gitu loh. Wah, udah dialog, dialog. Terus sampai ketemu betul-betul hot button-nya. Ketika pisang itu sudah terbuka semuanya, tinggal makan hub gitu. Betul atau tidak? Nah, member kita udah gabung, tapi belum jalan, karena belum kita kupas, Bapak Ibu. Coba dialog lah. Dialog, dialog, dan dialog. Sentuh hatinya. Karena bisnis ini adalah dari hati ke hati. Ketika sudah ketemu hot button-nya, Bapak Ibu insya Allah gak perlu energi banyak untuk mendorong dia. Dengan sedikit sentuhan saja dia akan meluncur, tak terbendung lagi. Siap Bapak Ibu? Yang kedua, ketika sudah ada member, lakukan homesharing. Homesharing itu adalah pertemuan kecil. Setelah homesharing, yang dibahas di sini adalah tugas tanggung jawab member, kemudian program kerja, rencana kerja, ini dibahas di sini. Yang selanjutnya adalah? Training adalah gabungan dari homesharing. Training hari ini tercipta karena saya yakin homesharing sudah berjalan di beberapa titik. Setelah training ada lagi yang namanya konsolidasi. Ini biasanya adalah penggabungan kekuatan untuk mencapai satu tujuan bersama. Kita hari ini sekaligus training the presenter dan konsolidasi leader target pencapaian di tahun 2017. Alhamdulillah di kota Bandung, saya konsolidasi. Bulan Januari kita target 12 unit mobil turun untuk 12 leader VIP dari Januari sampai Desember. Dan sudah terrealisasi, Januari, Februari targetnya 2 unit. Kemarin di bulan Januari, Alhamdulillah saya sudah serahkan kunci mobil untuk leader VIP Bapak Sucipto dan Bapak Mastur. Targetnya selama setahun 12 unit. Nah itu sudah hasil konsolidasi. Nanti saya akan konsolidasi dengan teman-teman. Kira-kira targetnya apa nih untuk flash team? Berapa unit? Nanti kita ada solusinya. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah yang namanya konsolidasi ada traveling, ada workshop, ada perayaan. Traveling contohnya adalah nanti tanggal 11 perwakilan dari Solo ada yang kepataya. Di sana kita konsolidasi. Workshop juga nanti perusahaan ada training sensell, saya sudah ngomong dikasih tahu. Akan roadshow ke beberapa titik. Perusahaan sendiri akan turun memberikan training, produk, dan lain-lain. Perayaan, perayaan juga nanti di Bali. Di Bali bulan Maret kita berangkat di Bali ada perayaan di sana, penghargaan untuk leader-leader berinvestasi. Nah Bapak Ibu, pertemuan ini ketika sudah terbangun di seluruh tim Anda, saya yakin setiap hari pasti berbonus. Setiap hari pasti berkomisi. Setiap hari pasti bayaran. Karena sistem sudah berjalan. Kalau sistem belum berjalan, berarti ada yang macet. Cari yang macet di mana. Harus temukan macetnya itu sampai kebuka macetnya, insya Allah jalan lagi. Karena banyak leader-leader hebat, 3 bulan pertama, melejit-lejit bonusnya. Tapi dia tidak membangun sistem, akhirnya rapuh, rontok lagi. Makanya saya tidak terlena, ataupun tidak tertipu dengan omset semua. Artinya fokuslah terhadap duplikasi, jangan fokus terhadap omset saja. Siapa yang setuju kira-kira? Setuju ya? Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Lanjut. Nah, itu adalah materi yang sangat singkat. 3 slide, tetapi sangat mengena. Karena saya yakin Anda semua calon member dan leader. Hari ini kita training dan presenter. Bagaimana cara menyampaikan sebuah materi pokok pikiran kepada orang lain dengan cara komunikasi verbal atau langsung. Siap jadi presenter enggak semuanya? Siap ya? Saya belajar menjadi seorang presenter. Dulu juga ngakngok-ngakngok awalnya. Ngomong di depan umum itu, saya dulu selalu megang celana begini. Bahkan kalau dilihat dari dekat, itu baju saya terlihat begini. Ya, itu 2010 saya belajar presentasi pertama, saya pegangan celana begini Bapak Ibu, terus bajunya terlihat begini. Gemetaran. Karena enggak biasa. Ada enggak di sini yang masih begitu? Ada? Oke, hari ini kita hilangkan groginya. Ada yang kayak gitu? Bahkan saking groginya kadang-kadang ngomong itu terbolak-balik. Sampai ngelantur. Itu nanti kita akan praktekkan satu persatu. Siap Bapak Ibu? Oke, lanjut. Dasar metode melakukan presentasi yang pertama adalah persiapan. Halo? Persiapan yang pertama adalah penguasaan materi. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menguasai materi, tapi Bapak Ibu sudah nekat presentasi, nanti akan menjadi guyonan, jadi ketawaan. Pasangan level di Payetebisa berapa? Berapa? 500 ribu. Ketika Anda belum menguasai materi, bonus sponsornya 500 ribu. Kacau enggak kira-kira? Kacau. Jadi Anda harus kuasai materi dulu. Yang berikutnya cara berpakaian, nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga pengenalan, audien. Kita masuk di komunitas apa nih? Kalau masuk di komunitas anak muda yang belum pada nikah, jangan ngomong seks terus. Karena kalau ngomong katurek dan kolasel, rata-rata nyinggungnya itu terus, benar enggak? Begitu presentasi anak kuliah, ngomongnya seks lagi, itu enggak nyambung. Nanti kita bahas semuanya. Yang berikutnya kepercayaan diri. Next. Yang kedua penampilan. Penampilan dari mulai cara berdiri, cara duduk, cara memegang mic, volume suara, artikulasi bahasa, repitasi, ritmi nafas, eye contact, smell job. Semua kita bahas satu persatu. Semuanya siap belajar? Oke lanjut. Yang pertama. Penguasaan materi. Baca dan pahami seluruh materi yang akan dipresentasikan atau yang akan Anda training. Halo? Sebelum Anda mengisi BOP, lebih baik Anda pelajari dulu materinya. Nanti aku ngomong apa? Oh, saya kebagian tugas bagian marketing plan. Nanti saya ngomong ini, 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 ini. Sehingga tidak terjadi seperti Anda grogi. Belum baca materinya. Belum apal. Nah, ini perlu dilatih. Kalau perlu punya catatan kecil itu penting sekali. Kalau Anda tidak punya materi yang mau dipresentasikan, apalagi kadang-kadang kita di luar kota meetingnya terbatas, bisa baik online. Kayak semalam kita presentasi, kita meeting persiapan hari ini, masih banyak yang perlu kita benahi dan persiapkan. Meeting online jarak jauh, nggak apa-apa. Yang penting semua peserta, semua panitia juga siap. Seperti itu. Jadi kalau Bapak-Ibu mau presentasi, kuasai dulu materinya. Jangan sampai Bapak-Ibu belum siap membawakan materi, Bapak-Ibu sudah nekat. Anda akan dipermalukan sendiri. Tapi luar biasa terkadang dipermalukan itu menjadi pembelajaran berharga. Contoh waktu itu leader Yulianto, nggak pakai persiapan, nggak pakai apa-apa, saya tembak aja. Pak Yuli maju. Udah. Dia presentasi ini sama tembok, ku. Setengah jam madepnya begini terus. Madepnya ke tembok terus. Setengah jam, luar biasa. Nah nanti kita benahi semuanya ya. Tepok tangan dulu untuk Pak Yuli. Yang kedua, jika tidak menggunakan gait tulisan, buat catatan kecil atau catatan dalam pikiran Anda, urutan atau poin-poin materi yang akan disampaikan. Kalau sudah ada slide-nya, itu lebih enak. Bapak-Ibu tinggal pedoman terhadap slide. Tapi ketika presentasi, apalagi ketika closing, tidak ada slide-nya. Apa yang mau diomongin, itu dicatat dulu. Kalau nggak ada catatan kertas kecil, diingat-ingat. Nanti saya mau menyampaikan tiga poin. Kayak tadi ya, karena ini training ya, ini contoh. Tadi yang membawakan opening statement ada berapa orang? Pak Seriadi, Bu Ami, dan Pak Ketut. Kira-kira dipersiapkan nggak tuh ngomongnya? Dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan, nanti bertumpuk. Yang ini ngomong sama dengan yang ini, akhirnya tumpang tinggi. Maka pentingnya, jika tidak menggunakan slide atau gait tulisan, buatlah catatan kecil atau catat dalam pikiran Anda, urutan atau poin-poin materi yang akan Anda sampaikan. Karena Bapak-Ibu kalau nggak punya urutan materi yang mau disampaikan, nanti ngelantur. Dikasih waktu 2 menit, akhirnya 15 menit. Kebablasan kemana-mana. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Yang berikutnya, pahami bahwa Anda lebih memahami materi daripada audien. Dan tujuan dari training adalah agar audien sepakat dan satu ide dengan Anda. Audien mengerti. Halo? Sering sekali ketika kita presentasi, pesertanya ada dokter, ada polisi, ada guru, ada ustad, ada pendeta. Berbagai kalangan dosen. Yang di luaran sana mereka lebih hebat daripada kita. Tapi Bapak-Ibu harus yakin, kalau informasinya PT bisa, yang lebih paham adalah Bapak-Ibu sendiri. Setuju? Jangan grogi, jangan tidak pede. Kalau Anda grogi, tidak mungkin Anda bisa closing dokter. Dokter hebat di bidang dokter. Tapi kalau di PT bisa, Anda yang lebih hebat. Harus yakin, harus pede. Saya kemarin ketemu let call ya Pak, kalau yang Bu Yuni itu pangkatnya. Let call itu setara dengan apa kalau di kepolisian? Danion, oke. Kalau saya harus menghadapi beliau, di meja kepolisian, saya tidak ada apa-apanya. Di meja tentara, saya tidak ada apa-apanya. Beliau punya jabatan setara dengan Kapolres. Kira-kira hebat tidak kira-kira? Tapi kalau di PT bisa, saya harus menguasai panggung. Gitu. Jadi kita harus pede. Siapapun yang kita hadapi, kita harus punya keyakinan diri. Saya yang lebih tahu. Dia hebat di luar sana, tapi kalau bicara katurek dan kolasel, saya yang lebih tahu. Seperti itu. Pede saja. Siap? Oke, berikutnya. Pahami bahwa Anda, nah ini sudah. Yang berikutnya, memahami materi adalah fondasi dasar keberhasilan dari sebuah training atau presentasi. Nah, ketika Anda tidak memahami materi, Anda akan gagal. Anda sudah diedifikasi sebagai pembicara, tapi Anda tidak menguasai materi, Anda akan gagal menjadi seorang pembicara. Mentah. Artinya peserta tidak menangkap. Sering tidak ikut pertemuan, pembicaranya itu ngomong apa, kitanya tidak mengerti. Sering tidak? Ngomong-ngomong. Benar tidak? Nah, Anda jangan seperti itu. Karena kalau Anda tidak menguasai materi, Anda tidak akan menyampaikan apapun. Mau teriak-teriak sampai urat keluar semua, tapi tidak ada berbobot materinya. Itu percuma. Lebih baik suara silent, santai, tapi mengena. Itu akan lebih. Mantap. Karena intinya adalah Anda memahami materi. Jadi, saya sarankan sebelum Anda maju sebagai pembicara, Anda kuasai materinya. Siap, Bapak-Ibu? Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Next. Cara berpakaian. Gunakan pakaian bersih dan rapi. Pakaian sesuai dengan topik dan audien. Cara berpakaian sangat penting untuk menambah kepercayaan diri Anda, mampu memberikan kesan pertama, audien terhadap Anda. Nah, Anda sudah diedifikasi. Nanti kan BOP nih. Ini ada berapa orang tadi, Pak Netia? 56 orang, targetnya minimal 56 BOP, Anda pembicaranya. Nah, ini trending apa? Trending apa? Tujuannya supaya jadi apa? Presenter. 56 orang yang hadir di ruangan ini, berarti harus punya BOP sendiri-sendiri. Anda pembicaranya. Siap nggak? Nah. Ketika Anda sudah diedifikasi, pertemuan yang sangat luar biasa. Bisnis potensi jutaan rupiah per hari. Akan diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa. Leader yang luar biasa dari suku Harjo. Coba lihat cara berpakaian. Gunakan pakaian bersih dan rapi, pakaian sesuai dengan topik dan audien. Yang hadir waktu itu adalah polisi, tentara, ustadz, pendeta, semua kalangan ada. Bicara adalah bisnis jutaan rupiah per hari. Tapi yang hadir diedifikasi, ternyata salah kostum. Oke, saya kasih contoh ya. Oke, dengan Bapak siapa namanya? Mas Gundul. Oke, boleh maju ke depan Pak, silahkan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Gundul ya. Oke. Ayo maju, nggak apa-apa Pak. Maju Pak, nggak apa-apa ya. Ayo maju Pak, tepuk tangan dulu ya. Ayo maju Pak. Ayo, 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 ayo. Oke, luar biasa Pak Gundul. Yang satu lagi saya minta tolong, Pak Triwi Yadi aja ini. Oke, luar biasa. Nah, Anda bayangkan, BOP dengan presentasi bisnis potensi jutaan rupiah setiap hari. Bayangkan pembicara utamanya, yang masuk pertama pakaiannya seperti ini, yang kedua pakaiannya seperti ini. Anda sebagai audien, kira-kira yakin dengan yang mana? Coba kalau pakaian Pak Tri, coba lihat. Wah, dasinya, jazznya, ya kan? Matching. Kalau bicara potensi jutaan rupiah per hari, orang sudah yakin duluan, betul atau tidak? Tapi begitu Anda masuk dengan kostum seperti ini, mohon maaf ya Pak ya, kira-kira percaya nggak audiennya? Lagi, salah pembicara BOPIY, nanti berpikir seperti itu. Maka cara berpakaian ini sangat penting sekali. Perhatikan cara berpakaian Anda, karena itu mencerminkan kualitas Anda. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduk. Kalau di ruangan, kan topinya dibuka saja Pak. Oke ya. Oh gundul, nggak apa-apa ya. Jangan sampai Anda cara berpakaiannya tidak sesuai. Gunakan pakaian bersih dan rapi. Mulai dari ujung jazz, pakai sepatu. Kalau perlu pakai dasi, pakai dasi. Tapi kalau memang dirasa tidak, jangan. Nah, bahaya juga ini akan, ini adalah bisnis duplikasi. Bisnis siapa Bapak Ibu? Apa sih artinya duplikasi? Duplikasi itu dicontoh, ya ditiru. BOP, pesertanya 100 orang, pembicaranya pakai lepis. Wah, nggak nyambung. Lepis, atasnya kaos, pakai jazz. Wah, itu nggak nyambung. Saya sarankan, kita mulai benahi dari hal-hal yang terkecil. Karena dengan membenahi hal-hal terkecil, nanti akan semakin lebih baik lagi. Para downland pun akan melihat, Bener nggak kayak gitu nggak? Emangnya saya mau gaya-gayaan pakai jazz kayak gini? Enggak, Pak. Saya pakai jazz seperti ini, kalau bicara panas, panas. Saya keringetan nih. Beneran? Ini saya keringetan. Gerah. Tapi saya menghargai bisnis saya, saya menghargai diri saya, dan saya menghargai Bapak Ibu semuanya. Coba kalau seandainya saya training presenter, saya nggak pakai jazz. Pantes nggak kira-kira? Jadi ini penting sekali. Nah, mulai dari cara pakai potongan rambut. Ini perlu Anda perhatikan. Jangan sampai Anda belum berkaca. Karena juga banyak udah leader VIP. Kemarin di Bandung tuh, wah, saya sampai ketinggalan minyak rambut saya sama sisir saya. Setak panggil semua, Pak, sini. Wah, pada pakai helm ya. Nih pakai minyak rambut, ini pakai sisir saya. Begitu ngaco, belum pada beres-beres. Sampai ketinggalan minyak rambut saya di hotel itu sampai sekarang. Artinya penampilan perlu kita jaga. Setuju atau tidak? Apalagi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, masih pakai motor ya. Diusahakan sebelum masuk ke ruangan, cuci muka dulu. Karena debu-debu masih bertempelan. Ketawanya biasa aja, Pak Ribut. Ojo ngece kayak gitu ya. Saya, Bapak Ibu ya, saya boleh turun dari angkot, saya boleh turun naik gojek, saya bahkan turun dari bis yang gak pakai AC-nya. Itu saya sudah lakukan di lapangan, saya merintis. Tapi ketika saya sudah masuk di forum, sebisa mungkin penampilan harus perfect. Karena yang saya hadapi bukan orang-orang biasa. Yang saya hadapi, saya yakin banyak dari kalangan-kalangan elit. Betul atau tidak? Jadi penampilan sangat berpengaruh penting, apalagi kita bicara bisnis jutaan rupiah per hari, maka jagalah penampilan Anda. Karena penampilan Anda mencerminkan kualitas Anda. Next. Pengenalan audien. Sebelum Anda melakukan presentasi, maka kenali dulu audien Anda dari usia. Halo? Dari usia, gender, pendidikan, dan sosial. Contoh. Anda melakukan presentasi PT Bisa. Ternyata yang datang itu apa? Kalau pensiunan bahasanya? Pensiunan ya? Oh iya. Purnawirawan? Ya. Umurnya sudah 75 ke atas gitu kan. 80 ke atas. Ternyata audiennya 90 persen purnawirawan semua. Nah ketika Anda melihat audien seperti itu, jangan sampai Anda lost. Lepas kontrol. Saking semangat disuruh, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Berdiri Bapak Ibu, loncat, loncat. Wah semaput itu peseranya. Pingsan di tempat. Jadi Anda harus lihat dulu audiennya. Tangan di atas, suruh loncat-loncat. Udah purnawirawan Pak, berdiri aja kesulitan gitu kan. Begitupun sebaliknya. Ketika audiennya ternyata kok, oh masih mahasiswa, masih umur-umur 18 tahun, 19 tahun, gadis-gadis, masih abang-abang, belum pada menikah. Nah Anda bahasnya penekanan bisnisnya. Untuk produk aturek bisa meningkatkan seksualitas. Tidak nyambung. Betul atau tidak? Jadi Anda harus mengenali audiennya dulu. Kalau audiennya dari kalangan apa? Misalnya, yang masuk di audien adalah dari kalangan tentara. Wah Anda ngomongnya bisa menyinggungkan negara. Anda bisa dikulitin di situ. Jadi harus mengenali audien. Dari usia, dari gender, dari pendidikan, maupun dari sosial. Peserta ada juga misalnya dari kalangan hanya tamatan SD. SDM-nya misalnya belum setara dengan audien yang lain. Anda jangan menggunakan bahasa istilah-istilah kedokteran yang terlalu tinggi. Wah ini mengandung, mengandung purin, ini untuk penyakit kardiofaskuler, ini bisa mencegah dehidrasi. Mumet Pak. Apalagi Anda masuk presentasi di desa. Desa-desa yang notabene adalah uang-uang sederhana. Anda ngomong pakai istilah-istilah yang tinggi. Saya yakin mereka mumet. Betul atau tidak? Wah ini udah jenengan yang gak menguasai, jenengannya keminter gitu kan. Wah luar biasa. Ada gak yang kayak gitu kira-kira? Jadi saran saya, sebelum Anda presentasi, kenalilah audien Anda. Siap Bapak Ibu? Nah ini yang dibahas, misalnya presentasi Ibu-Ibu. Kemarin kayak di mana ya? Kayak di Suko Arjo, saya lihat Ibu-Ibu semua tuh, ada 90% Ibu-Ibu ya Mas Yuli ya. Nah ketika yang di presentasi Ibu-Ibu, ya kita menyesuaikan, menggunakan bahasa yang disukai Ibu-Ibu. Jangan sampai dengan bertentangan. Intinya harus Anda bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Pengenalan audien sangat penting untuk kedalaman materi, tata bahasa, jog, dan cara berkomunikasi. Seperti itu. Karena kalau Anda tidak mengenali peserta, Anda jognya itu gak nyambung. Mau ngelucu, tapi malah gak lucu gitu. Iya. Pembicaranya sibuk dewe, mau ngelucu, tapi gak lucu gitu kan. Jadi Anda harus mengenali audien dulu. Ketika Anda sudah mengenali audien, sangat penting untuk kedalaman materi, tata bahasa, jog, dan cara berkomunikasi. Oke lanjut. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Kepercayaan diri. Nah ini penting sekali. Kepercayaan diri ini, yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu dengan baik untuk melakukan training dan presentasi. Kalau Anda tidak percaya diri, Anda masih grogi, mulailah dari panggung yang kecil. Halo? Tadi sudah ada panggung ya. Panggung kecil itu prospek, di atas prospek ada home prospek, di atas home prospek ada BOP, di atas BOP ada Grand BOP. Kalau Anda belum pede di panggung yang besar, turun sedikit, gak apa-apa. Ah, aku masih belum pede di BOP, tak ngisi di home prospek sih, gak apa-apa. Tapi kalau Anda ngisi di home prospek saja masih grogi, coba lagi, dua orang saja, gak masalah. Di depan kaca Anda latihan dulu, gak apa-apa. Saya dulu begitu. Pagi-pagi, aduh, saya mau ngisi nih, di depan seratus orang, loncat-loncat di depan kakak. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kayak orang gila gak apa-apa, Ibu? Ya lebih baik kayak orang gila daripada kayak orang waras. Kalau kayak orang gila berarti? Kalau kayak orang waras berarti? Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Seperti itu. Yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu dengan baik untuk melakukan training dan presentasi. Hari ini juga saya persiapkan. Saya ngisi training di presenter. Saya berhadapan dengan orang-orang yang pengalamannya secara hidup lebih dari saya. Saya usia baru 28. Pesertanya ada yang 50 tahun ke atas. Pengalaman hidup, jatuh bangun di dunia bisnis pasti sudah lebih hebat dari saya. Tapi yang saya lakukan adalah, saya harus percaya diri, karena materi ini sudah saya kuasai. Apapun alasannya, saya harus yakin dan percaya diri. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, berbicara dengan percaya diri, yakin dengan apa yang Anda sampaikan, agar mampu mempengaruhi orang lain, bahwa yang Anda sampaikan benar adanya. Ketika Anda sudah yakin dengan materi ini, apa yang mau saya sampaikan, Anda harus yakin. Karena dengan Anda yakin, Anda akan bisa membuat orang yang kita presentasikan, itu sepakat dengan kita. Contoh sederhana, Bapak Ibu, sudah berapa tahun bekerja? 20 tahun. Berapa tahun sudah berjuang? 30 tahun. Sudah puas belum dengan kondisi sekarang? Belum. Mulai masuk gak kira-kira tuh? Mulai masuk. Saya mengerjakan PT Bisa, baru setahun dua bulan. Dengan waktu yang singkat, dengan capek yang tidak terlalu capek, seperti Bapak Ibu puluhan tahun. Tapi hasilnya jauh lebih besar, daripada yang Bapak Ibu kerjakan di luar sana. Dan ini juga Bapak Ibu punya peluang ke sana. Ketika saya sudah meyakinkan orang, seperti itu, orang akhirnya apapun background dia, dia akan percaya dengan saya. Karena saya juga mampu menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Maka kunci, Bapak Ibu ketika presentasi, harus percaya diri. Siap Bapak Ibu? Penampilan sudah oke, materi sudah dikuasai, mental oke, percaya diri saja 100%. Saya itu awalnya juga deg-degan. Waduh, mengisi Grand BUP 300 orang. Kayaknya gimana gitu Bapak Ibu. Coba, Bapak Ibu kira-kira ngomong di depan 300 orang, harus mempengaruhi pikiran mereka. Kira-kira sanggup atau tidak? Belum. Itu sama seperti saya dulu. Jangankan kok 300 orang. 50 orang saja dulu saya gemetaran. Tapi dengan adanya saya lakukan, percaya diri semakin bertambah, bisa menjadi seorang pembicara. Seperti itu. Nah, kepercayaan dan keyakinan Anda terhadap materi yang akan Anda sampaikan, sangat menentukan keberhasilan presentasi atau training Anda. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Lanjut. Penampilan. Cara berdiri dan duduk yang benar. Halo. Cara berdiri dan duduk yang benar ketika Anda presentasi. Berdiri dan duduk harus tegap, tidak boleh membungkuk. Boleh minta contoh Pak Paino. I'm Mr. Piano. Tepuk tangan untuk Mr. Piano. Oh, ya. Luar biasa. Cara berdiri dan duduk ketika presentasi. Kalau Anda berdiri ketika laki-laki, kedua kaki sejajar dan agak dibuka. Bisa dicontohin Pak Paino ketika presentasi? Ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda presentasi kakinya begini. Bapak Ibu yang saya hormati. Kakinya begini. Atau begini. Bapak Ibu yang saya hormati. Kakinya rapat begini. Kayak cewek. Jadi, penampilan yang tepat seperti ini. Boleh dicontohkan oleh Pak Paino. Kaki sejajar dan agak dibuka. Seperti ini ya contohnya. Kemudian, kalau untuk wanita, kedua kaki harus rapat dengan salah satu kaki berada di depan. Mbak Kiki boleh maju contohin? Oh, enggak ada Mbak Kiki. Siapa ya? Oh ya, Bu Ami. Boleh. Tepuk tangan untuk Bu Ami. Cara berdiri yang baik dan benar seperti ini untuk laki-laki ya. Kaki dibuka, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Nah, kalau untuk perempuan, kedua kaki harus rapat dengan salah satu kaki berada di depan. Contoh seperti ini. Coba Bu Ami contoh. Ya, seperti itu. Jadi, elegan. Profesional. Jangan sampai cewek kok berdiri. Ya, kayak tadi begini. Coba beragakan. Katurekjos. Nah, kakinya begini. Nah, itu. Bahaya. Itu akan menjatuhkan diri Anda sendiri. Jadi, bisa dari cara berdiri. Bisa, Bapak Ibu? Boleh semuanya berdiri, praktekan. Ya, untuk laki-laki. Ketutup Pak Sri Adi. Oke. Untuk laki-laki, kedua kaki sejajar dan agak dibuka. Nah, sejajar. Agak dibuka. Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu rapat. Sejajar. Sama seperti pundak kita. Jadi, ini cara presentasi yang betul berdiri seperti ini. Kalau Anda melihat presenter begini. Lucu tidak kira-kira? Wah. Laki-laki begini. Wah, ya lucu. Kalau yang perempuan, boleh dicontohkan Bu Ami? Boleh teman-teman lihat? Kakinya maju satu yang kiri atau yang kanan dan tidak terlalu lebar. Ya, seperti itu. Jadi, ketika bicara elegan sekali. Jangan sampai perempuan presentasi tapi salah posisi kaki ini menentukan. Orang-orang yang sudah elit, yang sudah pandai, yang mengerti dunia bisnis seperti ini, itu akan melihat dari cara kita berdiri juga. Oh, dari cara berdirinya dia sudah profesional. Oh, dari cara berdirinya ini baru amatiran. Bisa kelihatan. Siap, Bapak Ibu? Oke. Yang berikutnya adalah contoh duduk. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Kembali. Oh, iya. Oke, bangkunya satu lagi, tolong. Oke, Pak Sri Adi. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terkadang yang namanya presentasi, silahkan duduk, Pak Pak Hino dan Bu Ami. Halo? Halo? Masih semangat? Amin. Cara duduk yang benar. Laki-laki pinggul sejajar dengan sandaran kursi dan posisi tegak, kaki terbuka. Kalau Anda melakukan presentasi dengan cara duduk, boleh kursi satu lagi? Yang di belakang kosong ya? Tolong Panitia bisa bantu. Yang ini untuk? Ini aja. Nah, oke. Ya, sini aja. Bu Ami geser sedikit. Nah, kalau Anda presentasi dalam posisi duduk, Anda jangan membukuh begini. Woy, sekolah yang nantangin. Karena kalau Anda enggak dikasih trainingnya, pasti ada yang begini. Atau Anda begini. Wah, duduknya begini. Kakinya begini, itu kurang sopan. Yang benar adalah ketika duduk, pinggul sejajar dengan sandaran kursi, posisi tegak, kaki terbuka. Kalau untuk laki-laki berarti seperti ini. Mantap duduknya itu. Mantap. Jangan terlalu kelihatan nyantai. Jangan juga terlalu... Atau kakinya yang lebih parah begini. Diangkat sebelah. Kayak diwartek. Ini enggak boleh. Coba contoh Pak Paino. Duduk sejajar dengan kursi. Like this. Nah, kalau untuk wanita, pinggul sejajar dengan kursi, dengan posisi kaki tertutup. Bisa dicontoh Bu Ami? Kelihatannya elegan enggak kira-kira? Saya masih menemukan di lapangan, apalagi presenter perempuan, itu duduk, posisinya itu menggoda begini. Yang saya khawatirkan, mereka salah fokus. Betul atau tidak? Nah, jadi coba praktekan. Coba saya pengen melihat ibu-ibu cara duduk yang benar. Kakinya rapat, kakinya rampat, dan duduk tegak sejajar dengan kursi. Wah, luar biasa. Oke ya. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, terima kasih Bu Ami dan Pak Paino, tepuk tangan untuk beliau. Tombong ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kursi biar di depan saja dua, nanti saya perlu lagi. Pak Kentut ambil di belakang. Next. Cara pegang mic yang benar. Cara memegang mic tidak boleh menutupi wajah. Nah, masih ada di lapangan Bapak Ibu. Maju. Saking groginya itu begini. Wah, udah kayak mau konser. Begini. Ada nggak yang kira-kira? Ada. Ini mic-nya begini, nutupin wajah. Begini. Nama saya, setelah saya minum kolasell, Alhamdulillah, wajah saya ketutup. Megang mic yang benar tidak begini. Beri jarak antara mic dengan bibir Anda sesuai dengan volume sound system dan ruangan. Ada juga yang saking ininya, groginya itu ditempelin di bibir. Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi ngomongnya, napasnya itu kedengeran. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, jangan. Jadi cara memegang mic yang benar pun sangat mempengaruhi keberhasilan Anda melakukan presentasi. Kalau mic, nah, ini juga penting. Penting cek sound sebelum acara dimulai, pastikan sound system bekerja dengan maksimal, mic bekerja dengan maksimal. Karena ketika di lapangan, ternyata kok soundnya kurang mantap. Ketika memang harus ditempelkan di sini. Nah, perlu kita lakukan. Tapi jangan sampai kedengeran napas kita lewat mic. Apalagi begitu nih, Anda batuk, enggak boleh. Ada nggak yang gitu kira-kira? Ada. Mulai hari ini nggak boleh kayak gitu. Siap, Bapak Ibu? Oke, yang berikutnya adalah sebelum. Ya, jangan meniup mic. Nah, ini juga. Boleh? Saya minta tolong Pak Yuli. Tepuk tangan buat Pak Yuli. Cara memegang mic yang benar kasih jarak. Boleh dicontohkan Pak Yuli? Halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ini nanti ada babnya juga gerak tubuh. Ini apa kabarnya gini? Harusnya apa kabar kan begini, betul nggak? Nah, nanti ada bab lagi. Gerakan tubuh harus sesuai dengan intonasi. Nanti ada babnya lagi. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Masih semangat semuanya? Kalau saya megang mic seperti ini, enak nggak didengarnya? Enak. Coba kalau saya terlalu jauh. Kan ada juga, Bu, yang kayak gini. Mic-nya dipegang, tapi suaranya kemana, mic-nya kemana. Ada yang kayak gitu. Nah, mulai hari ini kita harus bisa kontrol. Jarak antara bibir dengan mic, telinga kita harus cek dengan sound. Kira-kira segini nyaman nggak? Kalau segini kurang nyaman, dijauhin sedikit. Karena ada setelan volume yang sudah terlalu besar. Setelin sedikit. Kalau misalnya suaranya terlalu kecil, dekatkan. Dekatkan. Kalau didekatkan masih kurang gede juga, hubungi operator. Jangan bertahan dengan situasi sound system yang tidak nyaman. Karena materi saya garansi, tidak akan tersampaikan secara maksimal. Jadi Bapak-Ibu juga harus proaktif untuk mempersiapkan diri. Karena materi yang akan diberikan harus maksimal. Harus diterima oleh audien. Siap Bapak-Ibu semuanya? Oke. Lanjut. Volume suara dan ritme. Yang pertama, atur suara agar tidak terlalu keras dan terlalu lembut. contoh. Ada orang yang memang, ya ini ada. Dulu saya punya kenalan, seorang leader juga. Jadi kalau bicara itu suaranya kerasa kali, cempreng. Yang ketawa udah kenal kayaknya. Jadi begini ya Bapak-Ibu. Latihan pakai nafas diafragma. Jangan pakai nafas. Ini kalau belum dilatih, akan seperti itu. Bolehlah kita contoh ya. Mungkin Bu Sriwiji boleh? Bu Wiji, silahkan ke depan. Kasih contoh ya. Atur suara agar tidak terlalu keras dan terlalu lembut. Contoh, misalnya Ibu mempresentasikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, marilah kita berjuang bersama di PT Bisa. Coba ulangin. Dengan ekspresinya, dengan tekanan suara. Bapak-Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berjuang di PT Bisa ini. Mari! Kurang, kurang. Kurang betul gak? Kurang. Kurang betul gak? Kurang dapat suaranya. Jadi coba ekspresinya keluarin. Ayo kasih dukungan dulu. Satu, dua, tiga. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita berjuang bersama-sama di PT Bisa ini. Sudah lumayan. Sekali lagi. Jadi ketika kita menyampaikan, suara tidak terlalu keras dan terlalu lembut, tetapi kita juga harus ada penekanan. saya kasih contoh ya. Bapak-Ibu semuanya, mari kita berjuang bersama di PT Bisa. Mantap. Nah itu semua ada tekniknya. Coba sekali lagi kita kasih kesempatan, tepuk tangan untuk Bu Iji. Bu Iji. Bu Iji. Oh, Bu Iji ya. Salaman dulu biar gak selek. Bu Iji, bukan Bu Iji. Mana Bu Iji? Oh iya, oh iya. Luar biasa Bu Iji. Silahkan Bu Iji ya. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berjuang di PT Bisa ini. Luar biasa. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang, karena saya sudah manggil Bu Sri Wiji, Bu Sri Wiji harus maju. Ayo, silahkan. Silahkan maju Bu Sri Wiji. Nah, poin kedua. Halo? Poin kedua. Atur ritme suara agar tidak terlalu cepat dan terlalu lambat. Kalau yang terlalu cepat itu contohnya seperti ini. Bapak-Ibu semua, katurek itu akhirnya pusing. Apalagi kalau soundnya mantul-mantul. Begitu juga kalau terlalu lambat. Bapak-Ibu semuanya, turu semua nanti. Tidur semua. Katurek, jadi begini. Itu tidur semua audiennya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Coba sekarang Bu Sri Wiji contohkan. Promosi produk Colacell. Bu Sri Wiji ya. Colacell, salah satu manfaatnya adalah untuk mengencangkan kulit. Silakan Bapak-Ibu kita mencoba produk Colacell kita konsumsi setiap hari. Bapak-Ibu yang kami hormati. Mari kita akan mencoba merasakan hasil daripada Colacell ini yang membuat kulit kita bisa jernih dan bisa cantik. Coba, katurek aja, katurek. Mau katurek apa Colacell? Sak-sak ya, Pak. Sak-sak ya? Iya, oke. Oke, sekali lagi. Coba silakan. Bapak-Bapak, kalau dengar rek-rek itu gimana? Mantap. Di sini, di PT Bisa ini ada yang namanya katurek. Itu bukan untuk kekuatan, namun untuk kesehatan, tapi di samping itu untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Ibu-ibu yang menikmati. Yes. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Bustri Wiji. Jadi atur suara tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, tapi pas. Nah, Bapak-Ibu yang masih punya kebiasaan ngomong cepat, kan ada tuh. Yang sehari-hari tuh ngomongnya emang udah cepat kayak gitu. Ada kan kayak gitu ya? Tuh ngomongnya udah gak pake titik koma itu. Kayak kereta ngebrebet aja gitu. Saya aja kalau gak dengar orang seperti ini, busing saya kadang-kadang. Jadi gini loh, Pak. Gini-gini, gini-gini. Terlalu cepat itu jangan. Terlalu lambat juga jangan. Yang ketiga, berikan jeda untuk mensinkronisasi antara materi yang Anda pikirkan dengan ucapan Anda atau pemahaman audien. Halo? Nah, ini penting sekali. Anda harus pandai-pandai mengatur situasi kondisi audien. Sering sekali ketika kita di lapangan atau di presentasi, itu ngeblank. Mengomong opo kui, lali. Pernah gak kayak gitu? Posisi udah di depan. Aduh, aku mau ngomong opo, ngeblank gitu. Nah, Anda harus berikan jeda untuk mensinkronisasi antara materi yang ada di pikiran dengan ucapan Anda atau pemahaman audien. Jadi ketika Anda sudah membelikan presentasi tapi mau ngomong hal berikutnya, jangan sampai Anda kelihatan lagi ngeblank. Caranya gimana? Caranya adalah dengan Anda jalan kesana kesini, kemudian Anda menyapkan halo, Anda ucapan hai. Saya tes coba halo. Hai. Halo, halo, hai. Nah, di saat saya ngomong seperti itu, ini lagi mikir saya mau ngomong apa gitu. Bisa gak? Jadi jangan sampai Anda kelihatan banget gitu. Ini mau ngomong apa kan lagi mikir. Nah, diusahakan ketika Anda sedang berpikir mau ngomong apa, Anda jangan kelihatan lagi mikir. Nganu. Bisa Bapak Ibu? Jadi untuk menghilangkan rasa grogi, menghilangkan Anda lagi bingung ngomong apa, Anda bisa bolak-balik. Halo. Hai. Nah, Anda ketika ngomong seperti itu lagi mikir, ini ngomong apa gitu. Oke, siap semuanya? Oke, yang berikutnya adalah jaga volume suara, jangan monoton atau datar, sesuaikan dengan penekanan atau emosional materi. Yang namanya monoton itu seperti ini, katurek, bagus untuk kesehatan, melancarkan peredaran darah, bagus untuk jantung, kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes. Pokoknya datar aja. Lama-lama orangnya tidur. Jadi Anda jangan sampai presentasi dengan kondisi monoton atau datar. Jadi di PT Bisa Bapak Ibu, bonus yang pertama, sponsor 300 ribu, pasangan level 500 ribu, pasangan bisa 150 ribu, potensi 45 juta per hari. Adar juga rewardnya, dari mulai laptop, handphone sampai rumah mewah. Nah ini pertemuan OPPO. Nah, ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Biasanya member-member baru atau leader-leader baru, biasanya masih grogi, betul? Nah, jadi jangan sampai volume Anda monoton atau datar, sesuaikan dan penekanan emosional materi. Lanjut. Ya? Ya. Oke, nanti kita lanjut. Silakan Panitia mempersiapkan untuk konsumsi. Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh MC. Terima kasih dari saya. Masih kita banyak belajar. Insya Allah, banyak kita untuk menjadi profesional public speaking, kita harus banyak belajar. Siap semuanya? Oke, terima kasih dari saya. Kita lanjut sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi ya silakan Bapak Ibu sekalian untuk isoma, istirahat, makan, siang, dan sholat. Nanti makannya sudah ada di resto bawah, jadi silakan menuju ke lantai 1. Kemudian jam 1 itu sudah kembali kurang 5, jam 1 kurang 5 sudah kembali ke ruangan. Silakan yang saat ini untuk jam isoma dulu, jam 1 kurang 5 kembali lagi ke ruangan. Terima kasih, tampil bisa!